Pendekar Buta, Jilib 31. Dia cepat mengalihkan perhatian pada wanita itu. Hatinya berdebar karena sungkan dan ragu ketika jari-jari tangannya merabat tubuh seorang wanita yang masih muda. Apalagi setelah dia melakukan pemeriksaan teliti, dia mendapat kenyataan bahwa wanita ini telah terkena senjata rahasia yang sangat halus di dadanya dan berada dalam keadaan yang membahayakan keselamatan nyawanya. Dia bingung dan ragu. Apa boleh buat? Demi menolong nyawanya, akhirnya dia menggerutu seorang diri. Cepat dia menurunkan buntalannya dan digeledahnya saku-saku bajunya, kemudian dia mengeluarkan sebatang jerum perak. Tanpa ragu-ragu lagi karena maklum bahwa kalau terlambat akan berbahaya bagi wanita ini, dia segera merobek baju wanita itu di bagian dadanya. Rabaan jari-jari tangannya menyatakan bahwa kulit dada itu telah ditembusi tiga batang jerum kecil yang rupanya mengandung bisa yang mendatangkan hawa panas. Hem, agaknya racun ular, kunhang bergumam sendiri setelah dia memencet luka itu, mengeluarkan sedikit darah dan diciumnya darah di jarinya. Cepat dia mengerahkan kepandainya, menusuki beberapa jalan darah dengan jarum peraknya untuk mencegah racun itu menjalar. Dari detak jantung dia mendapat kenyataan yang menimbulkan harapan bahwa racun itu belum menjalar sampai ke dalam jantung. Pada tusukan terakhir di dekat leher, tubuh wanita itu bergerak dan terdengar ia mengeluh perlahan sekali, akan tetapi disusul suaranya penuh kekagetan. Aduh, tua bangka keparat, eh haha, hehehe, siapa kau, lepaskan aku. Berdebar jantung kunhang karena telinganya serasa mengenal suara ini, akan tetapi dia lupa lagi siapa dan di mana. Tenanglah, nona, aku berusaha mengobatimu, katanya dengan suara dingin dan halus. Kau, ahaha, kau. Kua kunhang pendekar buta. Kini teringatlah kunhang. Kiranya nona ini adalah diam hui siang, si o cia yang amat galak dari cincau atu. Kalau begitu, apakah lelaki yang pingsan ini pemuda kunlun pai, bunwan itu? Ah, apa bedanya? Hal itu tak penting baginya, yang penting hanya bahwa dia harus mengobati dua orang yang terancam bahaya maut ini, siapapun juga mereka. Harap kau diam dan jangan bergerak, nona. Dadamu telah terkena senjata rahasia yang mengandung racun ular, biarku keluarkan tiga batang jerum ini. Hui siang mengeluh, akan tetapi ia benar-benar tidak bergerak sekarang. Dua tangannya ia pergunakan untuk menutupi mukanya karena biarpun ia tahu bahwa kunhang adalah seorang buta dan tidak dapat melihatnya, akan tetapi sebagai seorang gadis tentu saja ia menjadi jengah dan malu sekali karena bajunya terobek seperti itu dan kunhang sedang merabah-rabah kulit tubuh bagian dada. Karena maklum bahwa dia berlomba dengan waktu untuk menolong gadis ini, kunhang cepat-cepat mengerahkan tenaga luakangnya, menggunakan hawasin kang disalurkan ke telapak tangan, kemudian telapak tangannya diatempelkan ke atas luka-luka di dada itu dengan tenaga menyedot. Dia menekan perasaan hatinya untuk melupakan perasaan tangannya yang merabah bagian tubuh yang dirahasiakan itu, membekukan perasaan ini dengan keyakinan bahwa dia tidak memiliki kehendak lain kecuali sebagai ahli obat yang hendak menolong nyawa seseorang. Usahanya berhasil baik. Tiga batang jerum yang telah menancap sampai tidak kelihatan lagi di dalam dada itu, kini tersembul dan dapatlah kunhang menjepit serta mencabuti keluar ketiganya. Akan tetapi tidak ada darah mengucur keluar. Kagetlah kunhang. Hal ini hanya menjadi bukti bahwa racun itu telah bekerja, darah telah membeku dan tidak dapat keluar karena tertutup oleh gumpalan darah matang yang kotor oleh racun. Kalau saja dia bisa mendapatkan beberapa macam daun obat yang memiliki sifat menghisap, nona ini akan cepat tertolong. Akan tetapi dia tidak mempunyai daun itu dan untuk mencarinya, tidaklah mudah, apalagi dia seorang buta. Nona, kau maafkanlah aku, tidak ada jalan lain mengeluarkan racun dari dalam luka di dadamu kecuali dihisap dengan mulut. Kau diam sajalah, tidak lama tentu sembuh. Terpaksa sekali, tanpa mempedulikan apa-apa lagi karena khawatir kalau-kalau racun itu akan semakin meresap ke dalam, kunhang menundukkan mukanya, dan menggunakan mulutnya menyedot luka-luka di dada itu sambil mengerahkan tenaga sinkang. Andai kata seorang biasa yang melakukan hal ini, kiranya akan makan waktu lama sekali. Akan tetapi kunhang bukanlah orang biasa, tenaga sinkangnya hebat sekali sehingga sekali sedot saja dia sudah menghisap bersih racun pada satu luka. Setelah meludahkan darah mati yang dihisapnya, darah segar sudah mulai keluar dari luka kecil pertama itu. Kunhang lalu menyedot luka kedua, kemudian ketiga. Dapat dibayangkan betapa jengah dan malunya Hui Siang. Tentu saja ia bisa mengenal kehebatan jarum-jarumnya sendiri dan andai kata ia membekal obat penawarnya, tentu ia tak sudi diobati secara demikian oleh kunhang. Akan tetapi apa daya, ia lupa membawa obat bekalnya, dan ia pun tahu bahwa jalan satu-satunya untuk menolongnya memang seperti yang dilakukan kunhang itulah. Teringat ia akan keadaan cici angkatnya dahulu ketika diobati oleh kunkong dan hatinya tertusuk. Mulailah timbul penyesalannya akan sikap-sikapnya dahulu terhadap Hui Kau dan kunhang. Pendekar buta ini ternyata benar-benar seorang manusia yang berbudiluhur, yang mengobati siapa saja tanpa pamrih sesuatu. Buktinya, sebelum ia sadar, tentu si buta ini tidak mengenalnya siapa. Betapapun juga, merasa betapa muka dan mulut orang buta itu menempel di dadanya, Hui siang tak dapat menahan rasa malunya. Dia menutupi muka dengan kedua tangan, mukanya yang tadinya pucat sekarang menjadi merah seperti udang rebus. Ketika kunhang sedang menghisap luka ketiga atau yang terakhir, dan tubuhnya sedang berlutut itu, tiba-tiba terdengar bentakan keras dan Ges! Sebuah tendangan kilat yang sangat kuat membuat tubuh kunhang terlempar beberapa meter jauhnya kemudian jatuh terguling-guling. Baiknya kunhang keburu mengerahkan lewakannya sehingga dia tidak terluka, hanya terlempar dan bergulingan saja. Tadi dia hanya mendengar bentakan itu, akan tetapi karena seluruh perhatian sedang ditujukan kepada pengobatan, sedang singkangnya pun sedang disalurkan kepada mulut yang menyedot, dia tidak sempat membela diri. Ketika dia cepat melompat bangun, kunhang mendengar suara bunwan yang penuh kemarahan. Kua kunhang jahannam besar. Dulu kau telah menghancurkan hubunganku dengan perbuatanmu yang tidak tahu malu terhadap Cui Bi, kini kembali kau melakukan penghinaan terhadap diri Hui Siang. Kunhang kau benar-benar seorang berhati binatang, sampai matamu menjadi buta masih saja kau merupakan manusia iblis. Kali ini aku tidak akan suka menerima penghinaan begitu saja. Ketarat. Wan Koko, jangan menuduh yang bukan-bukan suara Hui Siang sangat lemah dan tercampur isat. Nona ini sudah dapat bangun dan tadi saking kagetnya dia tidak mampu bicara, hanya cepat-cepat menutup bajunya yang robek. Dadanya masih terasa nyeri, akan tetapi tidak sesat lagi dan kekuatannya sudah pulih. Dengan metu, terbelalak dia melihat betapa kunhang terguling-guling dan begitu mendengar suara bunwan, barulah dia sadar kembali bahwa kekasihnya itu telah salah duga. Akan tetapi bunwan tidak mendengar ucapan Hui Siang ini karena pada saat itu dia sedang marah bukan main. Siapa orangnya yang tidak akan marah kalau begitu dia sadar dari pingsannya melihat apa yang dilakukan kunhang terhadap kekasihnya tadi? Dengan amarah meluap-luap dia sudah melompati kunhang dan mengirim serangan mati-matian, tidak mempedulikan tunggungnya yang masih terasa milu dan nyeri. Mendadak terdengar suara lengking tinggi dan Raja Wali Emas sudah menerjang bunwan, menggantikan kunhang yang masih berdiri termangu-mangu. Burung itu marah sekali. Biarpun hanya seekor binatang, dia tadi mengerti bahwa sahabatnya sedang mengobati atau menolong dua orang yang menjadi korban keganasan heklojin, akan tetapi kenapa yang ditolong oleh sahabatnya itu kini berbalik menyerang kunhang? Maka marahlah dia dan serta merta gerakan bunwan tadi segera dia sambut dengan kepakan sayap dan cengkeraman kukunya yang runcing. Bunwan kaget sekali, namun dia tidak kehilangan akal. Melihat bahwa gerakan burung ini mengandung kekuatan luar biasa besarnya, dia segera menjejak tanah dan tubuhnya melayang ke belakang, terluput daripada serbuan burung itu. Raja Wali Emas memekik lagi dan menerjang maju, lebih hebat daripada tadi. Kim Tiawoko, jangan kunhang berseru dan cepat tubuhnya mencelat ke arah burung Raja Wali. Burung itu meragu ketika mendengar teriakan kunhang, menunda serbuannya dan dilain saat lehernya telah dirangkul oleh kunhang. Jangan serang dia, kata pula kunhang, suaranya sedih. Kunhang, kau manusia tidak tahu malu kembali bunwan memaki dengan dada turun naik saking marahnya. Apakah kau tak bisa mendapatkan lain wanita kecuali calon-calon isteriku? Apakah karena matamu menjadi buta maka tidak ada wanita sudi kepadamu? Kami sedang pingsan, namun engkau hendak menggunakan kesempatan ini berlaku hina kepada hui siang. Benar-benar iblis berujud manusia, Jahanam. Kalau memang laki-laki, hayo kita mengadu nyawa, seorang di antara kita harus menggeletak mampus di sini. Kunhang hanya tersenyum sedih dan menundukkan mukanya. Sementara itu wajah hui siang menjadi pucat sekali ketika mendengar ucapan kekasihnya ini. Cepat ia memegang lengan bunwan dan diguncang-guncangkan seperti seorang membangunkan seseorang daripada mimpi buruk. Wan Koko, diamlah. Sudah, diamlah. Jangan bicara dulu setelah bunwan selesai memaki-maki kunhang. Baru dia berkata, Wan Koko, kau salah duga, ahaha, bagaimana kau bisa menjatuhkan tuduhan sekeji itu kepadanya? Wan Koko, kau lihat ini. Ia membuka bajunya yang robek itu sehingga tampaklah luka bekas jarum-jarum itu pada kulit badannya yang putih halus. Aku tadi terluka oleh tiga batang jarumku sendiri, aku pingsan dan pasti aku tidak akan dapat berkumpul lagi dalam keadaan hidup denganmu kalau tidak ada dia yang menolongku. Dia tidak berlaku kurang ajar, Koko, ahaha, jangan salah duga, dia tadi berbuat begitu untuk menghisap keluar darah yang sudah terkena racun. Tanpa usahanya itu, darah beracun akan menjalar terus dan merusak jantungku. Wan Koko, kau sadarlah. Bunwan merasa seakan-akan mendengar halilintar menyambar di hari terang. Ketika dia mendengar ini, matanya berkedip-kedip dan mulutnya melongo sambil menatap kunhang yang membelai-belai leher Kim Tiao. Dia tadi merasa kepalanya nanar dan pening. Kini dia menggoyang-goyangkan kepalanya untuk mengusir rasa pusing itu. Kemudian dia merangkul leher hui siang dan mendekap kepala gadis itu pada dadanya, matanya dimeramkan dan ketika dibuka kembali tampak dua butir air mata menitik turun. Kunhang, suaranya serak, hampir tidak terdengar. Kunhang, biarpun aku melek ternyata aku lebih buta daripadamu. Maafkan aku, Kunhang. Kunhang tersenyum, bukan senyum sedih lagi, dia gembira dan juga terharu. Sekaligus dia melupakan sikap Bunwan yang menyakitkan hati tadi. Untuk melenyapkan suasana tidak enak, serta merta dia bertanya. Bunwan, siapakah kakek keji yang merobohkan kalian tadi? Bunwan masih dalam keadaan terpukul dan terharu, maka suaranya masih menggetar ketika dia menjawab, Aku, aku tidak kenal, dia mengaku bernama Heklojin. Diam-diam Kunhang terkejut. Pernah dia mendengar cerita Hoi Kau bahwa desan pemuda cerdik dan sakti itu adalah murid Heklojin. Hem, pantas begitu liai, kiranya guru desan, pikirnya. Kenapa dia menyerang kalian dan merobohkan secara keji? Orang yang merasa sudah melakukan sesuatu yang salah, dan merasa amat menyesal akan kesalahannya yang membuat dia nampak tidak baik itu, tentu akan selalu berusaha mengemukakan alasan segi baiknya untuk menutupi kesalahannya tadi, atau setidaknya mengurangi kesan-kesan buruk akibat kesalahannya. Apalagi kalau orang itu memang memiliki watak yang angkuh. Demikian pula dengan Bunwan. Ia adalah seorang pemuda keturunan ketua Kunlun Pai, selamanya menjunjung tinggi kegagahan, merasa bahwa dia sebagai keturunan pendekar dan patriot, maka kesalahan tadi amat memalukan dan membuatnya menyesal. Sekarang mendengar pertanyaan Kunhang, terbukalah kesempatan untuk menonjolkan diri, untuk menonjolkan segi-segi baik dari dirinya. Karena, agaknya dia berpihak kepada kaisar kemudian membenciku sebab mendengar bahwa aku adalah utusan raja muda di utara. Dia menghina Kunlun Pai, memaki-maki mendiang kakek guru dan para tokoh Kunlun yang dikatakannya para pemerontak. Aku marahi, tetapi dialihai, bukan lawan aku dan Hoi Siang. Berubah wajah Kunhang mendengar ucapan ini, hatinya berdebar keras dan dia menjadi sangat terharu. Alangkah jauh menyeleweng pikirannya terhadap Bunwan selama ini. Kiranya pemuda ini adalah seorang pejuang pula, malah seorang yang amat penting, yaitu utusan raja muda Yungle. Bahkan inilah orangnya yang dimaksudkan untuk menerima surat rahasia itu. Dalam sekelebatan saja otaknya mengingat-ingat dan bekerja. Ahaha, tidak aneh, semenjak dulu memang orang-orang Kunlun Pai selalu membantu perjuangan dan sudah terkenal kecerdikan mereka melakukan pekerjaan penyelidikan atau matumata. Masih teringat dia akan cerita ayahnya mengenai diri Peklek Jiukwe Esin, bekas tunangan ibunya, tokoh Kunlun Pai yang juga menjadi seorang tokoh matumata amat lihai dan cerdik. Kiranya pemuda ini menyelundup ke Cinco Ato hanya untuk mempelajari keadaan dan menyelidiki keadaan para tokoh Kang Ong sampai kepada tokoh-tokoh jahatnya. Agaknya dalam menjalankan tugasnya ini, pemuda gagah itu tersandung batu asmara dan terlibat tali-talinya yang ruwet dengan Hui Siang. Dia menjadi terharu sekali, lalu cepat-cepat dia mengulurkan tangan memegang tangan Bunwan. Wah, aku sampai lupa. Saudara Bunwan, kau duduklah bersilah. Kau harus mendapat pengobatan cepat-cepat karena lukamu di dalam akibat pukulan pada punggungmu cukup parah, ucapannya kini terdengar halus dan penuh sayang. Bunwan merasa akan hal ini, akan tetapi dia tidak membantah karena dia pun maklum akan bahayanya luka oleh tamparan tangan kakek sakti tadi. Cepat dia duduk bersilah dan membiarkan Kunhang mengobatinya. Pendekar buta itu bersilah pula di belakangnya, menempelkan kedua telapak tangan pada punggung dan leher Bunwan sambil mengerahkan singkangnya. Bunwan dapat merasa betapa dari kedua telapak tangan itu menjalar hawa yang panas dan dingin, hawa panas dari telapak tangan kanan dan hawa dingin dari yang kiri. Diam-diam di akagum bukan main dan menjadi terharu. Alangkah hebat dan naiknya hati pendekar buta ini dan alangkah buruk nasibnya. Diam-diam dia melamun. Urusan dahulu dengan Cui Bi terbayang dalam benaknya. Dan teringatlah dia akan urusannya sendiri dengan Hui Siang. Seperti juga dia dan Hui Siang, pendekar buta ini dahulu terlibat oleh tali asmara dengan Cui Bi, tanpa dia ketahui bahwa Cui Bi telah ditunangkan dengannya sehingga percintaan itu berakhir secara amat menyedihkan. Sekarang, kembali dia tadi sudah mendatangkan penghinaan, menuduhnya yang bukan-bukan. Padahal Kun Hang hanya menolong Hui Siang, mungkin merenggut nyawa kekasihnya itu daripada tangan maut. Dan dia sudah menghinanya, menuduh yang bukan-bukan seperti yang pernah dialakukan beberapa tahun yang lalu di puncak Taesan, seperti yang dialakukan pula belum lama ini di Cing Coa Tu, menuduh Kun Hang mempermainkan Hui Kau. Ternyata yang mendatangkan pikiran yang bukan-bukan terhadap diri pendekar buta ini hanyalah akibat sakit hati karena urusan Cui Bi saja, membuat pendekar buta ini selalu salah dalam pikirannya. Ternyata semua itu tidak benar. Kun Hang benar-benar seorang pendekar yang bersih dan sekarang ditambah lagi dengan bukti bahwa betapapun sudah berkali-kali dihina olehnya kini pendekar buta itu duduk bersilah di belakangnya mengerahkan tenaga dalam untuk menyembuhkannya. Tidak terasa lagi betapa butir air matu mengalir turun dari pelupuk matu bunwan. Apabila dia ingat sekarang, dengan pikiran baru karena kesadarannya, dialah orangnya yang tanpa disengaja telah menggagalkan hubungan antara Kun Hang dan Cui Bi, dialah orangnya yang tanpa disengaja telah menghancurkan kebahagiaan Kun Hang. Semua itu masih dia tambah dengan sengaja untuk menghinanya, mendakuanya yang bukan-bukan, menanam bibit kebencian di dalam hatinya sendiri. Dan kini Kun Hang membalasnya dengan kebaikan, dengan pertolongan besar, mungkin dengan penyelamatan nyawa dia dan Hui Xiang karena siapa tahu kalau-kalau dia dan kekasihnya tidak dibunuh kakek sakti itu karena kedatangan Kun Hang. Dia akan segera bertanya tentang ini setelah selesai pengobatan itu. Sekarang tidak mungkin pendekar buta itu diajaknya bicara karena dia tahu bahwa Kun Hang yang tengah mengerahkan tenaga Sinkang untuk menyembuhkannya. Semakin lama hawa panas itu semakin membakar di samping hawa dingin yang terasa menusuk-nusuk. Kedua hawa itu berputaran di sekitar kunggungnya dan mendatangkan rasa nikmat luar biasa, mengusir rasa pegal dan sesak di dadanya. Untung lua Kangmu sudah kuat sekali, akhirnya Kun Hang berkata sambil melepaskan kedua tangannya, sehingga pukulan itu dapat tertahan olehmu. Kun Hang bangkit berdiri dan menarik napas panjang. Bun Wan juga berdiri dan selagi ia hendak mengaturkan terima kasihnya sambil bertanya mengenai munculnya Kun Hang, pendekar buta itu sudah mendahului berkata, Bun Wan, kau kah orang yang diutus Raja Muda Yung Lo untuk menerima surat rahasia peninggalan Mendiang Kaisar Tua? Bun Wan kaget. Sebelum pertemuannya dengan Kun Hang sekarang ini, kalau dia ditanya demikian, sudah tentu dia akan menyangkal keras. Akan tetapi tadi dia sudah mengaku, maka dia menjawab tanpa ragu lagi, betul. Kun Hang tersenyum. Lama sekali aku mencari-cari orangnya, mengharapkan kedatangannya, kiranya engkau malah orang itu. Jangan kaget khawatir, Bun Wan. Surat itu selama ini berada di tanganku dan sekarang sudah diantarkan kepada Raja Muda Yung Lo. Kaget dan herannya Bun Wan tidak kepalang besarnya sampai dia melongo. Apa kau bilang? Kau tahu surat lasyak itu. Tentu saja aku tahu. Paman Tan Hock sendiri yang berkata kepadaku sebelum beliau meninggal. Surat itu disimpan secara rahasia di dalam mahkota kuno dan tetapi mahkota itu terampas oleh Nona Lulki. Hehehe. Kau bilang Lulki kini Kun Hang yang terheran-heran. Bun Wan lalu menceritakan perebutan mahkota itu antara dia dan Lulki yang dibantu oleh seorang pemuda aneh dan kemudian dibantu pula oleh Wikau sehingga terpaksa dia meninggalkan mahkota itu kepada mereka. Kun Hang tersenyum girang, mengangguk-angguk. Bagus, Lulki tidak seperti ayahnya, ada juga jiwa pahlawan di dalam dadanya. Hahaha. Lucunya, kau dan mereka itu telah memperebutkan mahkota dengan tujuan yang sama karena mereka pun tidak merlah kalau surat itu terjatuh ke tangan Kaisar yang sekarang. Dan yang lebih lucu lagi, kalian semua memperebutkan mahkota yang kosong karena surat itu sudah berada padaku. Sekarang telah dibawa oleh Sinli dan istrinya ke utara. Bukan main girangnya hati Bun Wan dan disamping kegirangan yang luar biasa karena surat rahasia penting itu sudah diselamatkan dan berhasil dikirimkan ke utara, juga dia menjadi kagum dan terharu terhadap Kun Hang. Siapa kira, Kun Hang yang buta dan yang dahulu dia pandang rendah ini tidak saja menjadi penolongnya, malah telah berjasa menyelamatkan surat wasiat itu. Kekagumannya yang memuncak membuat dia lalu merasa betapa jahat dan rendahnya sikapnya kepada Kun Hang, betapa besar dosanya terhadap orang buta itu. Penyesalan yang luar biasa menyelubungi hati Bun Wan. Dia berdiri tegak, tetesan air mati masih membasahi tipinya. Dengan perasaan menyesal dia memandang Kun Hang yang masih saja tersenyum-senyum di depannya itu. Dalam pandangannya, senyum di wajah yang tidak berbiji metu itu mendatangkan perasaan yang menusuk-nusuk jantungnya, menimbulkan iba yang menjadi-jadi. Dia teringat akan Kun Hang sebelum buta, seorang pemuda tampan dan halus, seorang pemuda yang dengan gagah berani menghadapi lawan-lawan berat dik puncak Taisan. Dan karena dia tidak mau mengalah, karena dia membeber rahasia di depan orang banyak, Kun Hang yang tampan dan bermata tajam seperti macu burung Raja Wali Emas itu kini menjadi buta. Bun Wan merasa betapa dadanya perilaksana ditusuk isau. Saudara Kun Hang, kiranya kau adalah seorang pendekar besar yang patut ku sembah dan ku junjung tinggi. Ah, selama ini aku benar-benar telah putah. Kedua mataku tidak ada gunanya sama sekali, tidak dapat melihat siapa adanya engkau ini. Apalagi kalau aku ingat bahwa kebutaan kedua matamu adalah karena aku, ah, dan kau sudah menolong keselamatan nyawaku dan nyawa wis yang, dan kau pun sudah menyelamatkan surat wasiat, benar-benar aku menyesal. Tidak patut aku menjadi keturunan Kun Lumpai. Suara terakhir ini mengandung isak tertahan. Kusah, kau jangan bicara seperti itu, Saudara Bun Wan. Tidak perlu kau membongkar-bongkar peristiwa lama. Kebutaanku adalah sudah dikehendaki Tian Yang Maha Kuasa, tidak perlu siapapun menyesalkan. Kau seorang pendekar, seorang keturunan pahlawan, kau patut menjadi tokoh Kun Lumpai. Ah, ucapanmu ini menunjukkan kebersihan hatimu, bahwa kau tidak pernah mendendam, dan aku selama ini, ah, Saudara Kun Hong, selama hidupku aku akan terus menyesal dan penyesalanku tidak akan pernah berakhir tanpa pengorbanan. Saudara Bun Wan, jangan. Kun Hong hanya dapat menduga dengan perasaannya yang halus saja bahwa pemuda Kun Lun yang berhati keras itu akan melakukan sesuatu yang gila. Akan tetapi karena matanya buta, tidaklah dapat dia melihat apa yang akan dilakukannya itu, maka dia hanya dapat mencegah dengan mulut. Terdengar gerakan cepat disusul pekik hui siang, Wan Koko. Ah, Wan Koko, kenapa kau lakukan ini gadis itu menangis? Kun Hong hanya berdiri pucat, tidak tahu bahwa untuk menyatakan penyesalan hatinya, dengan nekat Bun Wan sudah menggunakan jari tangannya mencokok keluar sebuah biji matanya sebelah kanan. Darah keluar dari lubang macu kanannya itu, akan tetapi pemuda itu dengan tegak masih berdiri, ditangisi oleh hui siang yang menjadi kebingungan tidak karuhan. Hahaha, Saudara Kun Hong, puaslah hatiku kini. Untuk membutakan kedua mataku seperti yang telah kau lakukan, aku tak sanggup karena ilmu kepandai yang ku tidak mungkin setinggi tingkatmu. Aku masih membutuhkan mataku yang sebelah lagi demi, demi. Hui siang. Ah, pucat wajah Kun Hong dan sekali berkelebat dia sudah berada di hadapan Bun Wan. Tangannya meraba muka pemuda Kun Lun Pai itu dan taulah diakini bahwa pemuda itu benar-benar telah melakukan perbuatan gila, telah membutakan matu kanannya sendiri. Kau gila. Bun Wan, mengapa kau lakukan ini? Dengan suara gemetar Bun Wan berkata, kau pun telah membutakan kedua matamu, karena aku. Dan kau berani membutakan matu biarpun kau seorang yang tidak bersalah dan kau masih mampu menjalani hidup ini dengan gagah perkasa, bahkan masih dapat menolong kami yang bermata. Kalau kau berani sehebat itu, apa artinya aku yang hanya berani membutakan sebelah matu karena penyesalanku dan karena dosa-dosaku? Gila. Bocah gila. Kun Hong cepat menotok jalan darah di tengkuk Bun Wan, kemudian dia menggunakan tongkatnya untuk mencoret beberapa huruf di dekat kakinya sambil menahan keharuan hatinya. Dengan suara serak dia pun berkata, kau carilah obat yang kutulis ini, kau pakai mengobati matamu, ah, tidak ku sangka akan begini. Bun Wan, Hui Xiang, selamat tinggal. Cepat-cepat Kun Hong membalikan tubuh dan pergi dari situ agar tak tampak oleh dua orang itu betapa ada dua titik air mati menetes surun dari pelupuk matanya yang sudah kosong. Burung Raja Wali Emas mengeluarkan suara merintih panjang, terbang di atasnya dan mengikutinya pergi dari situ, dipandang oleh Bun Wan yang masih berdiri tegak dan yang ditangisi Hui Xiang yang memeluknya. Di bawah, di depan kaki pemuda Kun Lun Pai itu, di atas batu yang sangat keras, terdapat huruf-huruf coretan dalam, tadi dibuat oleh tongkat Kun Hong, menggores dalam seperti dipahat saja. Sudah sebulan lebih Kong Bu beserta istrinya, Li Eng, meninggalkan puncak Minsan. Sebulan yang lalu, secara tiba-tiba seperti juga pada saat perginya, kakek Song Bun Kwei muncul di Minsan. Tadinya Kong Bu dan Li Eng menyambut kedatangannya dengan gembira sekali. Akan tetapi alangkah kaget dan kecewa hati mereka ketika dengan muka cemberut kakek itu berkata pendek. Kalian dengar baik-baik. Tai San Pai telah diserbu orang, dirusak binasakan, dan banyak muridnya yang tewas. Adikmu Cui Sian diculik orang, sekarang ayahmu Tan Beng San dan istrinya meninggalkan Tai San untuk mencari jejak musuh dan Cui Sian. Kau, Kong Bu, sebagai putra ketua Tai San Pai, apabila tidak cepat turun gunung membalas sakit hati ayahmu ini, kau akan menjadi dua kali putau, durhaka, selain goblok tidak bisa mempunyai keturunan juga durhaka karena tidak tahu budi orang tua, hanya demikian saja kakek itu bicara, lalu membalikan tubuh lari pula turun gunung. Kong Bu dan istrinya saling pandang dengan muka pucat. Mereka tahu bahwa kakek itu masih saja penasaran dan marah karena mereka tidak mempunyai keturunan. Sakit hati mereka dikata-katai seperti itu oleh kakek mereka dan Li Eng yang biasanya tabah dan keras hati itu sudah menangis. Eng Moi, Kong Bu menghibur sambil memeluk istrinya, sabarlah, sudah tidak aneh lagi kalau kakek bersikap seperti itu. Memang beliau seorang yang berwatak keras dan aneh. Li Eng menggelengkan kepala. Bukan itu, bukan itu, kata Li Eng menahan Isak. Aku bersumpah, sebelum aku dapat melihat adik Cui Sian kembali kepada orang tuanya dan sebelum mampu membalas musuh-musuh Tai San Pai, aku tidak akan mau pulang ke Minsan. Kong Bu mengangguk. Baiklah, mari kita turun gunung dan membantu ayah mencari adik Cui Sian sekalian membalas musuh-musuh itu. Demikianlah, sepasang suami istri ini lalu turun gunung, meninggalkan puncak Minsan dan mulai melakukan penyelidikan di dunia Kang Ou. Semenjak mereka menikah empat tahun yang lalu, baru kali ini mereka melakukan perjalanan berdua, turun gunung. Dengan heran mereka mendapatkan kenyataan alangkah menyenangkan perjalanan ini, alangkah mengembirakan. Perjalanan ini mengingatkan mereka akan pertemuan pertama mereka dahulu, pertemuan yang aneh, lucu dan mesra. Pada pertemuan pertama itu keduanya juga masing-masing sedang merantau seperti sekarang ini, begitu bertemu saling bermusuhan mengadu ilmu kepandayan sampai berjam-jam lamanya karena ilmu silat mereka memang setingkat. Akhirnya Lieng dapat dikalahkan dan dijadikan tawanan oleh Kong Bu, kemana-mana dipondong di luar kemauan Lieng. Kemudian, dengan menggunakan akal, Lieng dapat merobohkan Kong Bu dan bertukar peranan. Lieng yang sekarang menawan Kong Bu dan karena tidak sudi memondong tawanannya, ia lalu menyerapnya di sepanjang jalan. Semua peristiwa ini terbayang oleh sepasang suami istri itu menimbulkan kegembiraan besar dan kini mereka saling pandang dengan amat mesra, dengan kasih sayang baru. Kenangan masa lalu itu membangkitkan kembali kasih mesra di antara mereka. Memang sesungguhnya sangatlah tidak baik kalau suami istri melupakan hal-hal seperti ini. Tinggal di rumah saja bertahun-tahun, hidup sebagai alat-alat mati, segalanya sudah teratur dan selalu begitu-begitu tanpa perubahan, tiap hari terulang kembali tanpa muncul hal-hal baru, tanpa melihat hal-hal baru, akan mudah mendatangkan rasa bosan. Tanpa disadari akan membuat suami istri itu merasa bahwa mereka terikat oleh beban rumah tangga yang membuat mereka tunduk terbungkut-bungkuk, menyerap mereka menjadi hamba daripada keseragaman yang mereka ciptakan sendiri, memaksa mereka menjadi sebagian daripada bangunan mesin rumah tangga yang mereka bentuk sendiri. Tubuh ini milik dunia, dan sudah menjadi sifat dunia selalu menghendaki yang baru dan mengubur yang lama. Oleh karena tubuh ini milik dunia maka tubuh ini pun seperti halnya dunia, menghendaki pula hal-hal yang baru, selalu rindu dan mencari sesuatu yang baru. Begitu pula dengan suami istri. Karena mereka hanya manusia-manusia yang bertubuh, dengan sendirinya mereka pun membutuhkan hal-hal yang baru untuk mempertahankan kebahagiaan rumah tangganya. Mereka sendirilah yang harus menciptakan hal-hal baru ini, harus pandai mencari suasana yang baru karena hal ini akan membangkitkan geirah hidup, akan menambah terang cahaya kebahagiaan rumah tangga, akan memperbarui atau mempertebal kasih mesra di antara mereka sendiri, dalam bahasa Jawa disebut Ambangun Trisno. Suami istri harus pandai memilih saat-saat di mana mereka dapat memisahkan diri daripada keseragaman tiap hari itu, berdua saja untuk sementara memisahkan diri daripada suasana sehari-hari yang selalu begitu-begitu saja sehingga membosankan. Demikianlah, dengan kepergian mereka turun gunung, tanpa disengaja Kong Bu dan Li Eng sudah menciptakan suasana baru. Tidak mengherankan apabila mereka merasakan kebahagiaan dan kegembiraan luar biasa dalam perjalanan ini, seakan-akan mereka kini memasuki hidup baru yang jauh berbeda daripada kehidupan mereka sehari-hari yang begitu-begitu saja di puncak Minsan. Biasanya setiap hari mereka hanya mengenal hal-hal seperti ini, yaitu bangun pagi-pagi, melatih para murid, bekerja di ladang, melatih murid-murid lagi, malamnya berlatih sendiri, mengasoh, tidur. Demikianlah acara tunggal mereka setiap hari. Pemandangan alam yang dilihat pun itu-itu juga. Kasihankan? Sekarang, begitu keduanya turun gunung, mereka memasuki suasana baru. Hawa baru, pemandangan baru, pendengaran baru dan semuanya ini menyeram bunga kebahagiaan yang tadinya agak melayu oleh kebosanan. Bersinar-sinar matu mereka, bibir mereka pun, tersenyum-senyum, kemerahan pipi lieng pada saat memandang suaminya, amat mesra pandang matu kong bu pada saat menatap wajah istrinya, dan keduanya mendapatkan kebahagiaan baru dalam perjalanan ini. Seperti juga yang telah dilakukan oleh kakek mereka, juga oleh suami istri Taishan Pai dan oleh Sinli dan istrinya, suami istri Minsan ini pun melakukan penyelidikan di dunia Kang Ou. Banyak sudah tokoh Kang Ou yang mereka datangi untuk dimintakan keterangan, kalau-kalau ada di antara mereka yang mendengar siapa-siapa yang telah menyerbu Taishan. Akan tetapi tak ada seorang pun di antara mereka yang mengetahui akan peristiwa itu dan karenanya juga tidak dapat menduga-duga siapa yang memusuhi Taishan. Malah berita ini lalu mengejutkan dan mengegerkan dunia Kang Ou, karena kejadian itu sudah pasti akan berekor panjang. Siapa mereka yang begitu berani mati mengganggu Taishan Pai? Dengan hati berdebar dan tegang, para tokoh Kang Ou kini menanti-nanti datangnya ledakan dahsyat akibat kejadian ini, karena tentu saja tidak boleh tidak pihak Taishan Pai akan melakukan pembalasan. Tidak ada lain jalan, istriku, kata Kong Bu ketika mereka berdua sedang mengasuh pada tengah hari yang terik di bawah pohon besar, kita harus mendatangi tempat tinggal para musuh ayah. Penyerbuan di Taishan itu agaknya dilakukan penuh rahasia sehingga tidak ada yang tahu. Menurut pendapatku, mereka yang menyerbu Taishan Pai pasti keluarga ataupun hendai taulan dari musuh-musuh ayah. Tanpa dasar dendam sakit hati, siapakah orangnya yang berani dan mau menyerbu Taishan Pai sedangkan ayah terkenal sebagai seorang pendekar besar? Li yang sedang duduk melonjorkan kedua kakinya dan tubuhnya bersandar pada batang pohon itu, kedua matanya dimeramkan. Agaknya ia nampak lelah sekali dan mengantuk. Mendengar ucapan suaminya, ia menjawab, memang agaknya begitu, akan tetapi yang lebih jelas lagi adalah bahwa mereka yang menyerbu itu tentu orang-orang yang memiliki ilernut kepandayan tinggi. Kalau tidak, mana mampu mereka mengganggu Taishan Pai? Kong Bu setuju dengan pendapat istrinya ini. Ayahnya adalah Raja Pedang yang sukar dicari bandingannya di dunia Kang O, ibu tirinya juga seorang pendekar pedang wanita yang berilmu tinggi. Kalau bukan orang-orang sakti, takkan mungkin berani mengganggu ke sana, apalagi sampai berhasil merusak diri nasakan dan menculik Cui Sian. Ia mengingat-ingat mereka yang dahulu memusuhi ayahnya. Siang Wong KWI, tokoh utama dari utara dan muridnya, Siang Choa Ong Giam Kin, keduanya sudah sama tewas dalam pertemuan di Taishan. Toat Beng Yuk Mo juga sudah tewas, begitu pun Pak Tian Locu dan Hek Hwe Akwibo. Tokoh-tokoh utama dunia perselatan sudah banyak yang tewas dan di antara empat besar yaitu Song Bun KWI dari barat, S.W.I. Lek Ho Siang dari timur, Siang Wong KWI dari utara dan Hek Hwe Akwibo dari selatan, kini yang masih hidup hanya kakeknya, Song Bun KWI dan S.W.I. Lek Ho Siang. Akan tetapi Tai Lek Sin S.W.I. Lek Ho Siang bukanlah orang yang termasuk menjadi musuh ayahnya. Adapun kakeknya, walaupun dahulu memusuhi ayahnya, akan tetapi sekarang tidak mungkin lagi, malah membantu. Siapakah pula orang sakti yang dapat menyerbu ke Taishan? Terbayanglah wajah Hak Hwe Akwibo yang jahat dan dia mengingat-ingat siapa sana keluarga nenek iblis ini. Tiba-tiba dia meloncat bangun dan menepuk-nepuk pahanya. Wah, kalau bukan mereka siapa lagi? Mendengar suara suaminya ini, Lieng lalu membuka kedua matanya yang mengantuk, terheran-heran melihat sikap suaminya yang seperti keranjingan itu. Eh, haha, kau teringat siapakah tanyanya, terganggu karena tadi dia hampir pula saking nikmatnya mengasuh di bawah pohon yang teduh dan dikipasi angin semilir. Ketemu sekarang, Eng Moi? Tentu mereka, wah, siapa lagi kalau bukan mereka? Lieng kini melempangkan punggungnya, duduknya tidak bersandar lagi, matanya sudah terbuka lebar menatap wajah suaminya. Duduklah yang baik, bicara yang benar. Siapa yang kau maksudkan? Kau seperti sedang teringat kepada kekasihmu yang dulu saja. Eh, eh, haha, tiada hujan, tiada angin. Tiba-tiba saja kau cemburu. Kongbu segera duduk di dekat istrinya dan merangkul leharnya. Sejak dahulu kekasihku hanya kau, ada siapa lagi? Aku bukan sedang teringat akan kekasih, melainkan teringat akan murid mendiang Hek Hwe Aku Ibo, yaitu ketuan kolian kau yang berjuluk Kim Tau Tian Li. Kau tentu masih ingat akan dia, bukan? Nah, dia sudah tewas tetapi kolian kau masih berdiri, kabarnya malah makin kuat. Orang-orang golian kau lihai, juga licin dan curang sekali. Mereka patut dicurigai. Kurasa, setidak-tidaknya mereka tentu bercampur tangan dalam penyerbuan Tai San Pai. Li yang mengerutkan keningnya yang hitam panjang, lalu mengangguk-angguk. Betul juga katamu, kalau mengingat mereka, aku pun curiga. Perkumpulan iblis itu dapat melakukan kejahatan yang bagaimanapun juga. Aku tahu sarangnya Kong Bu berkata cepat. Ngkelian kau, perkumpulan agama lima teratai, berpusat di lembah sungai Huai, di sebelah barat kota Raja dan sebelah utara kota Hopi. Li yang, hayo kita berangkat sekarang juga. Kong Bu melompat berdiri lagi, akan tetapi dia memandang heran kepada istrinya yang masih saja duduk bermalas-malasan, malah sambil menguap dan mengulet istrinya kini kembali bersandar kepada batang pohon. Kong Bu memegang tangan Li yang, menarik-nariknya mengajak bangun. Hayo, bangunlah. Tetapi dia menjadi keheranan ketika melihat Li yang sama sekali tidak mau bangun berdiri, malah merenggut tangannya. Ih, kenapakah kau ini Kong Bu cepat berlutut lagi dekat istrinya? Kenapa malas benar? Atau, tidak enakah badanmu? Entahlah, aku malas, ngantuk. Kita mengasuh dulu, biarlah aku tidur, hari masih amat panas, aku ogah melakukan perjalanan. Di sini enak sekali, sejuk dan nyaman. Nanti saja kalau sudah teduh kita melanjutkan perjalanan, mengapa si buru-buru amat? Kong Bu memandang amat terheran-heran. Ini bukan watak Li yang sehari-hari, pikirnya. Biasanya, istrinya adalah seorang wanita yang lincah, yang selalu bergerak bagai burung walet, tak mau diam apalagi bermalas-malasan seperti ini. Apakah yang terjadi? Kenapa istrinya mengalami perubahan watak begini aneh? Eng Moi, sakitkah kau dengan penuh kasih sayang Kong Bu meraba jidat istrinya? Akan tetapi Li yang mengipatkan tangan itu dan berkata, suaranya agak kaku, jangan ganggu aku. Aku mau tidur, aku tidak sakit apa-apa dan ia tidak mau pedulikan lagi pada suaminya karena matanya sudah meram dan ia benar-benar berusaha untuk tidur. Kong Bu tercengang, lalu duduk termenung menatapi wajah istrinya. Benar-benar luar biasa. Kenapa Li yang jadi berangasan seperti ini? Tampaknya hendak marah-marah, akan tetapi anehnya, sebentar saja istrinya itu telah pulas, bisa diketahui dari pernapasannya yang panjang. Kong Bu terpaksa menahan sabar, menunda keberangkatannya ke sarangengkelian kau untuk menyelidiki perkumpulan itu yang dia duga tentu mempunyai saham besar dalam peristiwa penyerbuan Tai San Pai. Memang panas hawa pada tengah hari yang amat terik itu. Biarpun sinarnya ditangkis oleh dahan-dahan pohon, tapi sinar yang menerobos dari celah-celah daun menyilaukan mata. Nyaman berlindung di bawah pohon itu, dan Kong Bu perlahan-lahan mengantuk juga setelah lama dia memandang wajah istrinya yang sudah tidur pulas dengan aman tenteramnya. Akan tetapi selagi dia layap-layap hendak pulas, dia terbangun lagi. Cepat dia duduk dan memperhatikan. Tidak salah, ada orang bernyanyi-nyanyi di tengah hutan. Suara orang itu makin lama makin jelas, tanda bahwa orang yang bernyanyi itu sedang berjalan menuju kemari. Suaranya parau dan keras, akan tetapi kata-kata dalam lagu yang dinyanyikan itu menarik perhatian Kong Bu. Dia memperhatikan. Mendengar suara nyaring itu diam-diam dia dapat menduga bahwa orang yang lewat di hutan dan bernyanyi ini tentulah seorang berkepandaian. Kemenangan melahirkan kesombongan menimbulkan benci permusuhan hidup tak tenteram lagi. Kekalahan melahirkan penasaran menimbulkan dendam memupuk pembalasan hidup tak tenteram lagi. Yang melempar jauh-jauh kemenangan maupun kekalahan dia alah orang bahagia. Yang dikagumi dan dikehendaki para bijak budiman adalah kemenangan batin. Suara orang yang bernyanyi itu kini tidak semakin dekat, tanda bahwa orang itu agaknya juga berhenti, akan tetapi terus bernyanyi. Sehabis bernyanyi dengan suara parau seperti kaleng diseret, terdengar dia terbahak-bahak dan terkekeh-kekeh tertawa. Ha-ha-hi-hi-hi, pendeta-pendeta palsu, hwesyo-hwesyo menggelikan. Indah-indah bunyi sajaknya, bagus-bagus ditutur dan ayat-ayat sucinya. Apa yang lebih suci di antara segala ayat daripada yang terdapat dalam kitab-kitabnya? Tetapi, ayat-ayatnya tetap suci, para pelakunya yang kotor, hehehe, mulut menghambur ayat-ayat suci tangan melakukan perbuatan-perbuatan kotor. Diam-diam Kongbu terkejut. Ingin sekali dia melihat macam apa orangnya yang dapat menyanyikan kata-kata sehebat itu lalu bicara seorang diri yang agaknya ditujukan untuk mengejek para hwesyo yang biasanya melakukan sembahyang dan berdoa dengan lagu seperti itu. Tetapi dia menunda maksud hatinya karena takut kalau-kalau akan membuat orang itu tidak senang, apalagi pada saat itu dia bernyanyi pula dengan suaranya yang parau dan kacau seperti suara kata buduk di hari hujan. Mengenal keadaan orang lain memang bijaksana mengenal diri sendiri barulah waspada. Mengalahkan orang lain memang kuat badannya mengalahkan diri sendiri barulah kuat batinnya. Hihihi, segala tosu bau, bisa saja menyanyikan ayat-ayat cutekeng. Akan tetapi hanya mulut, mulut. Lidah tidak bertulang, orang nampak manis pada mulutnya, gigi nampak putih berkilat. Tetapi lihat di baliknya. Kotor, kotor, palsu. Hahaha hihihi, hwasyo hwasyo dan tosu-tosu sama saja, setali tiga uang. Mulut dan hati bagaikan bumi dengan langit, kata-kata dan perbuatan seperti terang dengan gelap. Terdengar suara orang itu mendekat lagi. Entah bagaimana, Kongbu mendapat perasaan aneh seperti membisikinya bahwa terhadap orang ini dia tak boleh main-main. Lebih baik menjauhinya atau lebih baik tidak mengenalnya. Dia sudah banyak mengenal tokohaneh, kakeknya sendiri pun seorang yang dijuluki iblis. Akan tetapi orang ini mencaci dan mengejek para pendeta, baik pendeta wasyo, Buddha, maupun pendeta tosu, agamatu, sambil menyanyikan ayat-ayat suci mereka. Orang yang sudah membenci semua pendeta, meskipun mengejek kepalsuhan mereka, pastilah bukan orang sembelarangan dan dia mendapat firasat bahwa orang ini amatlah berbahaya. Selakanya, agaknya orang itu melangkahkan kakinya menuju ke tempat dia dan istrinya mengasuh. Kongbu bukanlah seorang penakut, jauh daripada itu. Dia seorang pendekar gagah perkasa yang tidak pernah mengenal arti takut. Dia seorang asuhan kakek iblis songbun KWI. Akan tetapi pada saat itu dia lalu membaringkan diri di dekat istrinya dan pura-pura tidur pulas ketika orang yang bernyanyi-nyanyi itu sudah makin dekat. Dia sengaja berbaring-miring, matanya mengintai dari balik bulu mata. Sampai jumpa di video selanjutnya.